Pemirsa berbagai persiapan dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyambut Perayaan Tahun Baru 2016. Sejumlah kegiatan yang dilakukan pada Perayaan Tahun Baru sebelumnya tidak dapat dilakukan karena sebagian wilayah kota sedang dalam pembangunan. Perayaan Tahun Baru setiap tahunnya dimanfaatkan oleh warga ibu kota untuk keluar rumah memenuhi sebagian besar jalanan ibu kota. Guna mengatur ketertiban pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan sejumlah kebijakan pada Perayaan Tahun Baru nanti. Dalam acara Car Free Night, tahun ini tidak lagi diadakan panggung hiburan khususnya di sekitar bundaran Hotel Indonesia. Karena sedang ada pengerjaan terminal MRT. Kita fokus di daerah masing-masing. Kayak ini di kota tua, jadi kita gak pengen orang ngumpul terlalu banyak di bundaran HI. Karena disitu sedang ada proyek harta MRT. Kita tidak mau nanti ada apa-apa gitu loh. Jadi kita bagi. Kita fokusnya di ancor sekarang malam. Tetap buka. Gak ada panggung tapi. Gak ada panggung. Gak ada panggung. Gak ada panggung.